Gaga Muhammad diketahui memiliki banyak haters setelah mengalami kecelakaan bersama mantan kekasihnya Laura Ana. Hal itu terjadi lantaran Gaga dinilai lari dari tanggung jawab dan menyebabkan Laura mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan yang dimudikan olehnya. Mengetahui hal tersebut, Gaga Muhammad memberikan pesan untuk para haters tersebut melalui sidang peledoy. Dikuti berada Tribu News pada selasa 11 Januari 2022, pasca kecelakaan lalu rintas yang menyebabkan Laura Ana lumpuh, Gaga Muhammad banyak mendapat hujatan dari warganet. Gaga dinilai tidak bertanggung jawab pasca kecelakaan oleh pihak Laura Ana yang kemudian membuat warganet geram. Hujatan terus dituju kepada Gaga Muhammad di sosial media. Pasca kecelakaan hingga kini dibangku persidangan sebagai terdakwa, hukuman sosial untuk dirinya masih berlaku. Dalam sidang peledoy, Gaga menyampaikan pesan kepada orang yang telah membencinya secara membabi buta. Ia menganggap bahwa haters tersebut telah mencampuri proses persidangannya dengan membentuk opini serta memfitahnya. Hal itu dikatakan Gaga Muhammad dalam persidangan di pengadilan negeri Jakarta Timur pada Senin 10 Januari 2022. Lantas, Gaga meminta maaf kepada para hatersnya apabila telah melakukan kesalahan yang membuat dirinya dicap sebagai kepribadian buruk. Di sisi lain, mantan kekasih Laura Ana ini berdoa agar hatersnya diberi hidayah oleh Tuhan supaya tidak menaburi fitnah dan menggiring opini negatif tentangnya. Selain itu, Gaga Muhammad menegaskan bahwa kecelakaan pada akhir 2019 lalu yang membuat Laura Ana lumpuh adalah kehendak Tuhan bukan karena disengaja. Ia mempersilahkan orang membencinya namun jangan mengabaikan hingga kehilangan iman sehingga tak mempercayai musibah takdir dari Tuhan. Dirinya juga menegaskan agar para haters membencinya dengan kebencian nalar dan logika, tidak membenci dengan cara menabur fitnah. Gaga berharap para hatersnya tidak berasumsi perlebihan hingga membuat citranya buruk. Oke Tribuners, nantikan Celebrity Onstallanya hanya di Youtube Tribun Style Official. Terima kasih telah menonton!